waduh teman-teman sekarang saya ada di bak mobil ini lagi menyusuri lembah hitam ya Masya Allah lihat kalau pakai mobil uproot begini tuh enak uh lihat pegunungannya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video siang hari ini saya mau ke rumahnya kan gue sabar lagi ya tapi saya tidak sendirian mau nyamper Kang Ridha musyapir blog nah sekarang dari sana itu mau langsung ke gunung mau diajak adventure katanya mau melihat salah satu tempat yaitu bekas dulu banjir adanya di daerah goeja lah pokoknya nah jadi ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa like komentar terus beri lagi saya doakan mudah-mudahan kita dalam dukungan lu subhanahu wa ta'ala di penyakitannya di mudah-mudahan bisa menjalankan ibarat dan haji amin nah sekarang saya mau berangkat bahwa tetapi mau nyamper Kang Ridha dulu tuh bosnya udah datang dibukakan pintu gini kita siap tuh lihat kalau bos pintu aja dibukain sama Haris wah ini mah pokoknya jadi saya itu rencananya mau ke gunung sama Kang Budi mau jalan-jalan tapi jalan-jalannya ke gunung tuh pakai mobilnya mobil gunung mobil uprood tuh wah keren pokoknya ah jadi acara sarapannya mau di gunung sekarang tuh tuh buh lihat mobilnya nah kalau mobil ini cocok dibawa ke gunung kayak mobil tentara wah pokoknya keren ini Toyota mantap yuk jadi mobil saya mau ditaruh di sini pokoknya nanti dilanjutlah kalau udah ke gunung waduh teman-teman sekarang saya ada di bak mobil ini lagi menyelusuri lembah hitam ya Masya Allah lihat kalau pakai mobil 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 uprood begini tuh enak uh lihat pegunungannya Masya Allah ternyata di Arab Saudi masih ada tempat seperti ini ya kayak di Indonesia nah ini udah hijau banget Oh ini tanda-tanda akhir jaman nih udah hijau kayak begini Oh wah serem lah pokoknya keren ini mah Nah jadi dulu itu disini pernah banjir waktu tahun 2009 nanti ada video tayangannya ya di tahun dulu saya aja baru-baru waktu ke Arab makanya sekarang dibikin bendungan kiri kanan gunungan wuuh serem pokoknya tuh teman-teman insya Allah jadi seperti ini tuh saya baru pertama nih sama Kang Budi dibawa kesini uh keingkatan kok jalannya aja lihat ini kalau pakai mobil saya udah hancur ini mah di bawah naik ada kemana di bawah muter nggak tahu di bawah naik kebunuh uh jalannya aja ini mau di bawah naik wah ini masih serem pokoknya bener-bener ya hahaha ada kekuatan ya karena batu-nak batu kerikil ada kekuatan ya hahaha wah buang oh double handle jadi ini ini Masya Allah, lihat Ini kalau mobil kecil mah Ini gini bendungan, ya belah dia Aduh Ganti ini buat dari Indok gitu ya Iya Pelan-pelan Pak Sopir Jadi bendung Mana Awas Mana Mana kuburan Lu benar ya Kalau ada kuburan Oh Oh Bersambung 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 Hai tuh-huh sih Hai mana itu saya ngawal ngoblong ngelosak tic Hai lain tak foto-foto ya gering bendungan kebelah dia ayah ha foto di dia kerja yang celah doang bendungan ya gering ayah mana iya jalan kareta asya Allah teman-teman lihat ini bener-bener ini mah jalan luar biasa serem lah pokoknya ini kalau mobil kecil ini bisa nyangkut oh air ngenangan air tuh seperti ini karena suhi ada sakit ini mah inget jaman dulu waktu kecil tuh pelabuhan ratu naik truk jadi kalau habis lebaran suka piknik bener-bener ini mah mobilnya buat bawa rambing minta alhamdulillah alhamdulillah teman-teman akhirnya sampai juga ke lokasi tuh kalau pakai mobil saya pasti macet di jalan karena jalannya terjang banget bebatuan cuman saya pakai mobil uproot mobil gunung tuh sobatang budi mantep pokoknya nah ini bendungan dulu pernah terjadi banjir di tahun 2009 ya nah 2009 nah ini diganti kok ya kucoran nah jadi dulu itu disini pernah jebol pernah banjir besar-besaran disini itu banyak yang meninggal banyak kambing yang nganyut nah makanya sama pemerintah sini dibikin bendungan uh keren pokoknya uh lihat ini juga rumputan ini kalau musim hujan ini disini banyak air ya kalau musim hujan sampai numbuh pohonan begini coba sebelah sini nih sampai hijau tuh wah pokoknya hari itu numbus kemana ya jadi nanti saya mau arah kesana mungkin di video berikutnya cuman sekarang mau jalan-jalan dulu disini daerah naun sih yong harana daerah naun harajat wah harajat jadi daerahnya daerah harajat tuh pegunungannya seperti ini indah banget ya wuh pokoknya ini keren lihat ininya apa namanya rumputannya Masya Allah saya pertama kali kesini nih diajak ke gunung wah ini mah pokoknya blusukan luar biasa tapi Masya Allah jalan itu di aspal ya tuh nah jadi teman-teman dulu itu waktu banjir itu air itu kesini nah ini jalannya sampai longsor ya tuh seperti ini nah bahkan sekarang aja tuh kesana masih ada air soalnya apa itu rumput-rumputnya pepohonannya masih hijau tuh seperti ini wuh sekelilingnya jadi bendungannya itu disana makanya dibendung kalau dulu nggak pakai coran pakai tanah karena sudah terjadi banjir jadi dicor sekarang tuh bahkan di atas itu ada perkampungan ya perkampungan badui Masya Allah waktu baraka Allah nah oke teman-teman jadi videonya sampai disini aja karena udah panas jadi sekarang mau lanjut pulang ke rumah Kang Budi sabar karena mobil saya ada disana mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh